Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifqan TV. Barakallahu fikum. Satu musibah dunia, kedua adalah musibah agama. Musibah dunia sangat banyak contohnya, seperti kebanjiran, kebakaran, kehilangan harta, sakit, anak sakit, anak rewel, istri yang membangkang, dan seterusnya. Itu adalah termasuk musibah dunia. Yang mana kalau kita sabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka akan banyak dapat kebaikan dari musibah dunia tersebut. Allah SWT akan ridha kepada kita, Allah SWT mencintai kita, dan seterusnya. Kemudian ada musibah yang paling bahaya, yang sebagian orang tidak sadar mendapatkan musibah ini, yaitu musibah agama, musibah yang menimpa agama. Contohnya yang paling utama adalah orang tersebut terjurumus ke dalam praktek kesyirikan. Yang mana kalau dia tidak bertawabat kepada Allah SWT, maka Allah akan mengancamnya, masukkan orang tersebut ke dalam nerakanya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasannya dosa syirik tidaklah diampuni oleh Allah SWT, kecuali orang tersebut bertawabat kepada Allah SWT. Contoh yang lain, dari musibah agama adalah orang tersebut susah meninggalkan perbuatan maksiat. Berulang-ulang dia mengerjakannya, sehingga dia senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT. Maka ini juga termasuk musibah agama, yang mana inti dari musibah agama adalah akan membahayakan kehidupan kuburnya, dan juga membahayakan kehidupan akhiratnya. Bahaya sekali, tatkala seseorang itu memiliki musibah agama. Entah perbuatan maksiat yang senantiasa dikerjakan, atau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib seperti sholat. Di antara contoh yang lain, dari musibah agama, dan ini adalah juga termasuk sumber-sumber dari perbuatan maksiat adalah Al-Jahlufiddin, jahil terhadap perkara agama, tidak mau menuntut ilmu agama, karena faktor banyaknya orang terjurumus ke dalam praktek kesyirikan. Dalam dosa-dosa besar, dikarenakan dia tidak tahu ilmunya sehingga terjurumus ke dalam praktek-praktek tersebut. Maka seorang muslim senantiasa menempatkan dirinya sebagai penuntut ilmu agama, agar jangan sampai dia terjurumus ke dalam musibah agama yang membahayakan dunia, kuburnya, dan juga alam akhiratnya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari musibah agama tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.